Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shu'ala Muhammad wa'ali Muhammad. Faktor ketiga yang menghambat orang menuju iman adalah Asyuhu Bilfadli. Ustaz Jalaluddin Rahmat menjelaskannya sebagai bakhil dengan anugerah Allah atas dirinya. Enggan berbagi dengan orang ingin memonopoli kesenangan untuk dirinya sendiri, tidak memiliki empathy untuk orang lain, atau yang disebut dengan zero empathy. Sebagaimana sabda Nabi SAW tidak pernah kebahilan dan keimanan bergabung dalam satu hati. Kebahilan merupakan penghimpun semua celah terburuk dan tali kegang yang menyeret pada segala keburukan. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari buruknya Asyuhu Bilfadli atau kebahilan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa'ali sayyidina Muhammad.